Halo sahabat polotani milenial kembali bersama channel polotani milenial Indonesia ya sahabat polotani semua pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pesticida ini ya ya ini adalah salah satu ya salah satu pesticida pengatur tumbuh yang banyak digunakan oleh para petani Indonesia yang ini adalah Gipro pertumbuhan yaitu berat dari PT Nufam yaitu mempunyai kandungan 10 SP bahan aktifnya dan yang ini adalah Gipro panen yaitu mempunyai 20 SP bahan aktif ya ya untuk sahabat polotani semua ketahui bahwasannya salah satu CPT yang banyak digunakan oleh para petani ya salah satu set pengatur tumbuh yang banyak digunakan oleh para petani adalah yaitu asam gibirelat ya disini ada disini di kemasanya asam gibirelat ya disini 10% ini untuk Gipro pertumbuhannya dan ini adalah Gipro panen yaitu mengandung bahan aktif sama ya asam gibirelat ya jadi itu sebesar 20 SP ya dan petani-petani Indonesia semua disini para petani Indonesia banyak menggunakan dua jenis Gipro ini yang pertama adalah pertumbuhan yang kedua adalah panen yaitu untuk kalau yang pertumbuhan ini adalah untuk mengatasi kebanyakan dari mereka yang tumbuh padinya itu kerdil ya alias kalau bahasa jawanya itu mentek ya itu itu diatasi dengan yang memakai Gipro pertumbuhan yang 10 SP ini dan kalau yang untuk untuk proses pengisian kebanyakan dari para petani adalah menggunakan yang Gipro panen ini ya sahabat ya ini adalah Gipro panen yaitu mempunyai bahan aktif asam gibirelat 20% ya eh sahabat polotani semuanya eh agibro 10 SP ataupun 20 SP adalah merupakan sejak pengatur tumbuh dengan kandungan asam gibirelat di A3 ya perbaik dan dalam formulasi 10% yang paling sesuai dengan tarman padi dan terbukti mampu meningkatkan hasil produksi hingga 20% per hektare Wow ini sangat wapangannya ketika sahabat menggunakan Gipro ini atau sipit yang lain pun ya untuk ini cuma sekedar merek contoh saja ya masih banyak lagi untuk merek-merek bahan yang mempunyai kandungan bahan aktif yang sama yaitu asam gibirelat ini manfaat dari asam gibirelat yang pertama adalah untuk memacu pertumbuhan tanaman tadi mulai dari benih ya ini yang pertama keunggulan ataupun manfaat sipit di gibirelat yang pertama adalah merupakan set pengatur tumbuh yang berpengaruh terhadap peningkatan efek morfologi ya tanaman dalam dosis yang rendah karena dia itu menggunakan dosis yang aman untuk digunakan jadinya untuk para petanya tidak usah khawatir ketika menggunakan Gipro pertumbuhan maupun Gipro panen ya karena itu sudah diformulasikan oleh pabriknya itu layak untuk digunakan di pertanian padi seperti ya dan juga untuk meningkatkan ukuran daun batang dan percabangan mempercepat pembuahan dan meningkatkan ukuran buah disambil untuk pertumbuhan tanaman badinya dia juga itu akan memaju untuk pertumbuhan buah dan meningkatkan pengisian pada tanaman badi khususnya yang Gipro panen ini kalau ini untuk awal ini ketika sudah keluar malai ya jadi ini sudah paket lengkap sekali dari mulai pertumbuhan saling panen pun masih kita beri nutrisi yang sama untuk tanaman badi kita ya untuk mempercepat germinasi dan munculnya tunas pada benih ini untuk memacu pertumbuhan tulis pada benih itu kita menggunakan yang ini aja sahabat ya yang menggunakan yang 10 SP aja ini untuk memacu benih itu direndam ketika sahabat akan memulai menebar benih atau kalau bahasa jawanya itu nyebar ya menyebar benih itu kalau mau direndam kita gunakan Gipro ini untuk campuran airnya setelah air dicampur ke dalam ember kita campur dengan Gipro ini kemudian padinya kita masukkan ke dalam ember untuk proses perendaman sekitar 1x24 jam ya seperti itu kemudian dapat di aplikasi pada perendaman benih ya tersebutkan tadi untuk pada tanaman padi ya ini untuk benih padi di di apa direndam pada awal sebelum proses penyebaran benih ya jadi sebelum disebar ke lahan untuk pemenihan kita rendam dulu menggunakan Gipro 10 SP ini untuk mencampuri perendaman pada benih padi seperti itu kemudian dapat meningkatkan produksi tanaman dengan kualitas dan kualitas yang lebih tinggi jadi terutama untuk Gipro Gipro panen ini sahabat Gipro panen ini itu itu bisa memacu pertumbuhan pengisian ya maaf pengisian padi ketika proses pengisiannya jadi mungkin yang ketika awalnya tidak sampai pangkal pengisian dengan menggunakan Gipro ini dia itu pengisiannya akan sampai ke pangkal male biasanya kan cuma 3x4 itu yang bagian belakang itu sudah kosong nah ketika menggunakan Gipro ini bisa memacu untuk proses pengisian hingga ke pangkal male wah ini sangat sangat bagus sekali sahabat bisa digunakan untuk apa ya meningkatkan hasil panen panen padi bener ya ini seperti ini kemudian tidak ada residu pada tanaman yang diproduksi karena merupakan unsur alami nah ini merupakan yang sangat dinantikan oleh para petani karena ketika kita menggunakan bahan-bahan sejari spesies tidak ya terutama tapi ketika sahabat menggunakan CPT ini dia tidak ada residu yang tertinggal di tanaman ya jadi nggak ada residu yang tertinggal di tanaman baik di tanaman padi maupun tanaman sayuran itu nggak ada jadi ia langsung terserap ataupun juga langsung lenyap ketika disurus semprotkan dan masuk ke jaringan tanaman dia itu tidak meninggalkan residu di tanaman seperti itu ya kemudian praktis satu saset dapat digunakan untuk satu tanki ini takarannya takarannya satu saset ini ya sahabat satu saset ini ini bentuknya kan sasetannya kecil-kecil seperti ini ya saya buka dulu nah ini ini bentuknya seperti ini ini satu saset ini ya satu saset ini ini untuk satu tanki ukuran ukuran 16 liter ya jadi satu tanki bisa dimasukkan ini untuk ukuran 16 liter jadi sangat kirit sekali ya ini kecil banget segini bisa untuk 16 liter air jadi untuk kalau seperempat sekitar 3-4 sampai 3-4 ya tidak sangat 4 tanki bisa digunakan untuk mengatakan menyemprot tanaman padi dengan luas lahan sebesar seperempat hektare ya jadi sangat terakhir sekali sahabat kemudian penggunaan fleksibel pada berbagai tingkat kondisi tanaman sesuai dengan yang diinginkan jadi dia tidak apa ya maksudnya ada tanaman yang resisten terhadap obat ini dia itu enggak jadi dia sangat apa ya maksudnya familiar sekali dengan tanaman-tanaman yang akan menggunakan menggunakan baik itu tanaman padi maupun tanaman sayuran ketika menggunakan kipro ini semua masuk atau tidak ada pengaruh sama sekali untuk pengaruhnya membuat pengaruh yang merusak sama sekali pada tanaman-tanaman baik itu tanaman padi maupun tanaman sayuran jadi eh yang seperti sudah serputan tadi sangat banyak sekali manfaatnya untuk kipro ini ya atau CBD asam kipirelat baik itu yang 10 persen maupun yang 20 persen itu sama-sama sangat menguntungkan sekali ketika digunakan untuk tanaman padi sahabat semua ataupun tanaman sayurannya jadi nggak usah khawatir karena tidak akan meninggalkan residu yang berarti di tanaman sahabat baik itu padi maupun sayuran jadi enggak ada residunya ya ini nggak ada racun yang tertinggal residu kan sisa-sisa racun yang tertinggal itu diadu nggak ada ya ini untuk diperupakan juga sama ini ya bentuknya saset seperti ini sahabat nah bentuknya saset jadi nanti bisa digunakan untuk eh satu tangki itu satu saset kecil ini ya satu tangki satu saset kecil ini jadi sangat sangat iri sekali untuk penggunaannya jadi nggak usah susah-susah ataupun bingung-bingung untuk takarannya ya tapi untuk penyemprotannya mungkin sahabat ada yang bertanya ya untuk proses penyemprotannya yaitu pada tanaman padi umur 20 kemudian 45 dan 65 hari jadi ketika umur tanaman padi umur 20 hari silahkan semprot menggunakan yang ini yang kipro pertumbuhan ketika sudah umur 45 sampai 65 silahkan gunakan yang kipro panen ini ya ini kipro ini ketika umur 45 dan 45 dan 65 bisa gunakan yang kipro panen karena sangat membantu sekali untuk proses eh padi punting keluar malai dan juga pengisian seperti itu oke mudah-mudahan bisa bermanfaat bahwa sahabat bulutani semua yang bingung dengan beberapa pertanyaan yang katanya eh ada satu set CPT yang paling ampuh dan juga paling banyak digunakan petani itu apa makanya saya buatkan video ini tentang asam kipirelat yang memang untuk bahan aktif ini sangat digunakan sangat banyak digunakan oleh para petani Indonesia ini kalau yang pertumbuhan harganya 5000 persaset kalau yang kipro ini 8000 ya jadi tapi bervariasi karena setiap toko itu penjualannya berbeda-beda terserah nanti sahabat tinggal beli yang mana oke mudah-mudahan bisa bermanfaat bahwa sahabat bulutani semua untuk meningkatkan hasil panen baik itu sayuran maupun tanaman padi yang pengen menggunakan CPT atau set pengatur tumbuh silahkan bisa menggunakan asam kipirelat yang sesuai dengan takarannya masing-masing ya untuk masalah merek silahkan sahabat bisa pilih yang terserah yang terserah di tempat sahabat baik itu kipro ataupun yang lain silahkan bisa dicari di tempat sahabat semua ya oke sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa yang baru bergabung bersama channel bulutani milenial Indonesia dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan memberikan manfaat dan informasi buat sahabat bulutani semua sampai jumpa di video berikutnya salam bulutani milenial Indonesia selamat menikmati